hai 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 guys welcome back to my channel jadi disempatan kali ini aku mau berbagi sedikit tips lagi ke kalian yaitu gimana caranya membuat tulisan warna-warni berjalan yang disertai dengan efek zoom beat atau efek zoom saat musik memasuki beatnya guys dan untuk contohnya seperti ini I love everything fire spreading all around my room my words so bright it's hard to breathe but that's Oke guys kita langsung saja mulai tutorialnya kita buka dulu aplikasi kain master modenya nah buat kalian yang belum mempunyai aplikasi kain master mod kalian bisa cek linknya di deskripsi ya guys Oke kita bikin proyek baru dengan mengklik plus dan disini aku pilih resolusi 16 banding 9 Oke pertama-tama kita buka dulu menu media dan disini kita pilih latar nah disini kita tambahkan dulu latar warna hitam guys dan untuk panjangnya kalian terserah setting seberapa panjang tapi disini aku setting segini aja nah setelah itu kita pilih menu lapisan dan kita pilih teks guys nah disini kalian tinggal ketikan aja teks yang akan kalian buat nah disini aku mau mengetikan nama channel admin aja dan kalau udah lalu kita setting font-nya nah disini aku memilih font-nya foto black guys disini font-nya lebih tebal dan lebih minimalis dan juga aku gedein ukurannya Hai dan untuk warna font-nya kalian harus menggunakan warna putih guys ini wajib Hai dan untuk panjangnya aku sama dengan durasi latarnya nah agar tidak terlihat kaku kita bisa menambahkan animasi pergerakan dengan mengklik icon kunci tadi itu guys lalu kalian geser ke posisi akhir dan kalian tinggal gedein aja ukurannya guys seperti ini nah tahap selanjutnya kita tinggal mengekspor atau merendernya guys jadi tinggal klik menu bagikan ini untuk mengekspornya nah disini kalian bebas memilih resolusi dan juga laju lengket beserta kualitasnya guys tapi disini aku setting seperti ini aja dan lalu kalian klik export dan kalau sudah selesai lalu kita klik menu menu pack aja dan kita bikin project baru guys kita klik menu plus w16 menit 9 lagi nah disini kita pilih menu media lagi dan kita pilih latar nah disini aku pilih latar yang warna hitam aja guys Hai dan untuk panjangnya kita buat sekitar 30 detik kan aja dan setelah itu kita pilih lapisan dan kita pilih tulisan tangan nah disini untuk toolnya kita gunakan yang kuas aja guys dan untuk warnanya kita nanti bertahap akan menggunakan warna pelangi kalian buat aja seperti yang aku lakukan pada video ini guys kalian bisa mengikuti pola yang aku buat seperti ini dan jangan lupa kalian panjangin durasinya seperti pada latarnya guys nah setelah itu kita pilih lapisan tulisannya tangan tadi kita pilih animasi keseluruhan dan kita pilih pilih dering guys seperti ini nah disini gambarnya telah memutar dan setelah itu kita klik menu lapisan lagi lalu kita pilih media dan kita pilih yang kita buat tadi guys barusan seperti ini dan kalian bisa pas-pasin ukurannya sesuai dengan bentang layarnya guys dan juga kalian pergi ke menu menyambur dan pilih yang multiply atau memperbanyak ini guys untuk mengblending gambarnya sehingga pada bagian warna putih tadi akan berubah menjadi warna seperti ini guys dan jangan lupa kalian geser posisi awal lagi dan kalian geser ke kanan sedikit pada lapisan tulisan tangan tadi seperti ini oke oke guys langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan musiknya nah disini aku mau menggunakan musik reedles ini adalah musik no copyright dari no copyright sound guys dan setelah itu lalu kita klik centang dan langkah selanjutnya kita tinggal menyeleksi bagian musik mana yang terdengar enak atau bagian yang memasuki rapnya guys kalian tinggal putar-putar aja bagian mana yang kira-kira cocok untuk dijadikan sebagai back sound ini guys dan kalau udah ketemu kalian tinggal arahkan kursornya dan pangkas ke kiri playhead dan geser musiknya ke posisi awal guys dengan cara tekan dan tahan lalu kita geser ke kiri nah guys disini kalian bisa mendengarkan ada beat itu guys dan langkah selanjutnya kita tinggal memberikan tanda pada bagian setiap beat musiknya guys dengan cara menekan bagian ini saat beatnya muncul guys atau beatnya terdengar seperti ini contohnya selamat menikmati terima kasih coba kita lihat dulu guys apakah sudah pas dan kalau udah lalu kita pilih menu lapisan type c-droid ini guys dan setelah itu kita nonaktifkan dulu fitur fullscreennya tadi guys agar kita bisa memberikan animasi pada bagian lapisan ini kita pastikan layarnya secara manual aja lalu klik centang oke dan langkah selanjutnya kita tinggal memberikan efek zoom beatnya guys kita cari bagian mana yang ada beatnya tadi ini yang udah kita kasih tanda tadi ya guys warna ungu-ungu ini kita arahkan aja ke bagian yang ini lalu kita pilih icon kunci guys lalu kita klik plus lalu kita geser ke kiri sedikit kita klik plus lagi dan kita geser ke sebelah kanannya guys kita klik plus lagi guys seperti ini lalu kita geser ke posisi tengah guys dan kita tinggal gedein aja dan kita pas-pasin agar pas di tengah sekali guys nah nanti akan menghasilkan seperti ini oke guys seperti ini dan untuk bagian yang seterusnya kita lakukan sama seperti itu guys kita pasin lalu kita klik plus kita geser ke kiri kita klik plus lagi dan kita geser ke kanan kita klik plus lagi guys dan untuk bagian tengahnya kita zoom in dan kita pas-pasin tinggal seperti ini aja guys terima kasih selamat menikmati terima kasih oke guys dan hasilnya akan seperti itu dan langkah selanjutnya kalian tinggal mengklik export aja guys atau kalian render videonya nah guys setelah itu kalian bisa menggunakan project ini untuk ditambahkan ke postingan kalian guys misalnya untuk postingan instagram kalian nah sebagai contoh kalian mungkin bisa menggunakan untuk postingan yang seperti ini kalian bisa menambahkan untuk foto kalian guys nah kita ambil sebagai contoh kita gunakan yang foto ini aja tapi aku saranin kalian untuk menambahkan ke foto yang low light ya guys atau rendah cahaya atau mungkin jika kalian fotonya terlalu terang kalian bisa menambahkan efek shadow atau menggelapkan sedikit dengan cara menambahkan lapisan latar warna hitam dan kemudian menurunkan opasitasnya guys seperti ini contohnya ya 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 dan setelah itu kalian tinggal menambahkan project tadi sebagai lapisan guys ya kalian pas pasin aja ukurannya dan untuk blend modnya atau blendingnya atau mencampurnya kalian pilih layar atau yang memperterang guys nah disini aku gunakan yang memperterang aja dan hasilnya akan seperti ini dan untuk posisinya kalian bisa atur posisinya atau mempas pasin dimana tempat yang cocok untuk foto kalian oke guys sekian dulu tutorialnya semoga bermanfaat tetap support channel type citroid ini agar update nya bisa meluangkan waktu untuk membuat video tutorial lainnya guys dan sekian dulu tutorialnya terimakasih banget udah nonton jangan lupa klik subscribe dan terimakasih sampai jumpa selamat menikmati jangan lupa klik unexpected bali да